Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita sekalian dan shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita sekalian dan shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita sekalian dan shalom. Entah sadar atau tidak, kadang-kadang kita masih mengatakan turunlah ya Ruh Kudus, padahal dia diam dan tinggal di antara kita. Untuk memahami Bapak Ibu, salam sejahtera, hakikat bacaan kita ini kita dituntun dalam satu tema. Tema ini tentu masih bagian dari lanjutan perenungan kita minggu yang lalu. Ketika kita bicara tentang hakikat kita untuk menjalani hidup ini, yaitu aku percaya. Pengakuan inilah yang memainkan peranan penting dalam perjalanan hidup kita. termasuk apa yang saya katakan tadi, bahwa untuk mengalahkan dunia itu bukan secara tiba-tiba simsalabim atau dalam jadaan. Tiba-tiba tidak, tapi melalui proses. Ya tapi yang memainkan peranan di situ ialah soal aku percaya. Perenungan itu mendasar pada pengajaran Tuhan Yesus kepada kita. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah jarang-jarangnya. Dan perenungan itu dijelaskan. Dan keseharian kita di kebun begitu. Hal-hal yang tidak lagi berguna pada pohon itu ya suka tidak suka kita prone. Kita bersihkan. Kita potong. Lalu ia kering lalu dibuang ke dalam hati. Pengajaran itu mau mengingatkan kita. Bahwa apakah kita sungguh percaya bahwa Allah selalu menyediakan kita waktu dan kesempatan. Itu apa? Supaya kita bisa mengalami bagaimana Allah berkarya di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Karena hanya dengan itu kita bisa menyaksikan ternyata Tuhan tiada pernah meninggalkan saya. Dan tema kita hari ini saudara-saudara bertolak dari Yesus itu pokok anggur. Dan itu bacaan kita juga lanjutan dari tema itu. Siapakah ranting-ranting itu. Dan inilah situasi yang dihadapi oleh Rasul Yohanes. Sehingga bacaan kita muncul tadi. Bahwa di tengah-tengah persekut Tuhan ada keinginan ngapain dalam dunia. Ya kalau bahasa kita kemarin bahkan mungkin hari ini. Puji Tuhan hari ini jarak sudah kita mendengar cari apa dalam dunia. Tapi kalau kita baca doa Yesus dalam Yohanes 17. Yesus minta apa? Aku tidak meminta Bapak mengambil mereka. Tetapi aku berdoa kepada Bapak pelihara mereka. Coba yang tak. Dalam banyak kesempatan sering saya katakan mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena yang kita minta bukan kebutuhan kita. Tetapi lebih banyak keinginan kita yang justru tak berguna. Dan itu yang bikin masalah dalam hidup kita. Dan disinilah yang mau dikatakan. Di tengah persekutuan ada pengajaran dualisme. Dan sampai hari ini banyak orang punya sikap seperti itu. Bahwa dalam diri kita ini ada dua sikap. Yang sering bertentang, bertolak belakang, bersaing. Di satu pihak kita mengatakan ada kuasa roh kudus dalam diri kita. Sebagai orang yang telah menerima urapan itu. Sebagaimana ya janji Yesus. Tetapi pada pihak lain kita sering digonggong, kita sering ditantang, kita sering digoda. Oleh keinginan-keinginan. Tetapi bukan pada kebutuhan real kita. Dan itulah yang membuat kita pusing. Hanya oleh keinginan inilah yang melahirkan berbagai hal. Muncurlah ketakutan. Muncullah keraguan. Muncullah keraguan. Muncullah kekhawatiran ini dan itu. Mereka pulang. Ya. Padahal disiap-aparangkul lengkap ide. Mata aku bikit tak ikum mandi. Banyak kali kita dibawa oleh pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Karena kenapa Apa perkataan Yesus Kepada Filipus Atau kepada Thomas Kau percaya karena kau sudah lihat aku bangkit Tapi berbahagia mereka yang percaya Sekalipun tidak melihat Dan inilah inti pengajaran Yohanes Dalam satu Yohanes yang menjadi pokok Perlindungan kita hari ini Bagaimana kita menyaksikan Dan mau menegaskan kembali pengakuan kita Bahwa aku percaya Di dalam Kristus aku telah diselamatkan Dan di dalam Kristus aku meyakini Allah telah menjadikan segala Yang aku butuhkan Yang ku perlukan hari ini Yalah Tuhan beri aku hikmat Berilah aku hikmat Tuhan Untuk sungguh-sungguh memahami Yang terindah dalam hidupku Yang membuat hatiku tenang Atau ada keukuran lain Yohanes dalam pengajaran Dan juga dalam Injil tadi Mau mengingatkan kita Bahwa ketika kita dalam diri Kita terus berdiri dan berakar Di dalam Kristus Maka sesungguhnya Kita menjadi alam Lanapake kikua Lamendani pariana kikua Apa itu si patok Allah mau kita melakukan Apa yang ia rencanakan Melalui kita Dan ketika kita memberi diri Dan pada saat yang sama Kita pasti akan merasakan Ternyata saya bisa Tetapi jauh lebih banyak Dalam perjalanan kehidupan ini Kita berjalan dengan mata manusia Tapi supaya kita berbuah Memberi buah yang lebat Tinggal lah di dalam kasihku Itulah pokoknya Bahwa ketika kita berada Di dalam pengasihkan Allah Maka kita akan menyaksikan Tersesungguhnya Kekuatan itu Senantiasa dikaruniakan Kepada kita Dan dengan demikian Kita tentu akan menyaksikan Betapa Kekuatan iman itu Kekuatan percaya kita Kalau penulis diberani Sebelah sayat sebelah Dia disitu dikatakan Iman itu dia bukti Segala siswa Dan dia meyakini Bahwa apa yang Tuhan Rencangkan baginya itu Akan dilaksanakan Dan itulah yang kita baca Dalam Yohanes tadi Injil Yohanes 15 Bagaimana ketaatan Dan kesetiaan Yesus Dalam mengikuti perintah Makanya persyaratannya ialah Supaya kita bisa Mengalahkan dunia Dalam mengangkat pekerjaan Dalam mengangkat tugas kita Hendaknya kita tempatkan Di dalam Karya Tuhan Yang betul-betul Yang betul-betul Aku asyik Yang malinu Temewein Apalagi Yang maluti Bahkan Ketika Adam dan Hawa Jatuh Ya katakan Dengan berkeringat Berpelu Engkau baru bisa Makan Tidak ada yang gratis Tak yaitu Tetapi membutuhkan Perjuangan Perjuangan inilah yang Melahirkan sebuah sikap Bagaimana mempersiapkan Hari ini Dan itu yang disampaikan oleh Satu Yohanes tadi Bacaan kita Kita diajak untuk melihat ke belakang Sejauh mana Kacampur tangan Tuhan Dalam Lika-liku Kehidupan Masing-masing kita Apakah kita Mau mengatakan Bahwa dengan Segala beban Dan pergumulan Itu sesungguhnya Tuhan Tidak menolong Atau Sebaliknya Akan membuat Kita bangkit Dan berdiri Bahwa Tuhan Ada di pihak Sama dengan Paulus Dalam bacaan kita Kalau Tuhan Ada di pihak kita Siapakah Lawan kita Sehingga ketika Kita menjalani Kehidupan Di dunia ini Maka kita akan Sampai kepada Penyerahan Seutuhnya Kedalam Puasa Tuhan Dan orang yang Mengalami itu Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Ialah orang yang Sungguh-sungguh Percaya Dan meyakini Keselamatan Di dalam Khusus Kumoyatika Tuanku Kehidupanku Ini telah Diselamatkan Dan aku Telah meletakkan Itu ketika Aku menyerahkan Diri Menerima Menterai Keselamatan Ya Mepalesun Nambab Tisan Ketika kita Masih Kanak-kanak Saat itu Ya kita Akan Mengikrarkan Itu pada Saat kita Dalam Kedewasahan Kalau dalam Bahasa Gerejau Pada saat Kita Sidi Kita Mengatakan Bahwa Aku percaya Keselamatan Di dalam Kristus Aku percaya Ia telah Mati Dan bangkit Untuk Keselamatanku Dan ia Adalah Jaminan Hidupku Kalau kita Sudah Mayakini Itu Mekanya Kita Sampai Kepada Pengajaran Yesus Bagaimana Kita Mencukupkan Segala Hal Karena Dengan Sikip Itulah Akan Membawa Kita Dalam Suasana Keselamatan Mencukupkan Tuhan Tuhan Selalu Menyediakan Apa Yang Akan Kita Butuhkan Dan Kita Menyakuin Ini Makanya Yesus Katakan Kalau Saja Engkau Punya Iman Sebesar Biji Sawi Gunung Itu Pun Bisa Pindah Ke Laut Bagaimana Elia Ketika Berdoa Tujuh Tahun Itu Kemarung Dia Minta Jadi Tapi Dia Percaya Tapi Semuanya Itu Karena Ada Yang Mau Dicapai Di Sana Bukan Sekedar Memenuhi Keinginannya Tetapi Bagaimana Kita Melakukan Itu Untuk Kemuliaan Tuhan Dan Kita Diutus Sebagaimana Saya Sampaikan Tadi Dalam Doa Yesus Kalau Kita Baca Dalam Injil Yohanes 17 Itu Bahwa Aku Berdoa Bukan Kau Ambil Mereka Dari Dunia Tapi Supaya Engkau Pelihara Hidup Mereka Jauh Sebelum Karena Itu Dalam Bacaan Kita Dikatakan Tadi Bagi Kamu Apa Yang Kamu Minta Dalam Namaku Bapak Aku Akan Menyediakan Tapi Itu Juga Sering Saya Katakan Biasa Mana Kaki Amin Baru Kita Selesai Amin Kita Sendiri Ragu Jangan Jangan Kita Hanya Doa Rumusan Indah Indah Dikom Melus Kata Doa Aku Karena Yang biasa Yang Nanti Mesamba Yang Titu Ya Dipetawai Kita Tertawai Sehingga Makna Doa Itu Hilang Tapi Tuhan Yesus Katakan Mintalah Carilah Tetuplah Ada Sikap Dari Kita Untuk Menyampaikan Tuhan Tahu Sebelum Engkau Mengalami Sesungguhnya Tuhan Tahu Sebelum Kadang-kadang Dalam Pandangan Itu Saya Kata Kembiya Menasang Atau Tapi Biasakan Lebih Banyak Diarahkan Kepada Dalek Padahal Itu Bahasa Masa Bodoh Menurut Saya Tidak Ada Upaya Tetapi Ketika Kita Ada Pengalaman Pengalaman Berharga Makanya Orang Berhikmat Katakan Guru Yang Terbaik Ialah Pengalaman Dan Itulah Pendidikan Dan Saya Menamini Secara Secara Penibadi Setiap Nasihat Setiap Petua Orang Tua Itu Berangkat Dari Pengalaman Dengan Harapan Penderitaan Beban Kegagalan Yang Pernas Saya Alami Jangan Sampai Anak Cucuku Alami Karena Itu Aku Ajarkan Karena Tempo Dulu Belum Ada Sistem Pendidikan Belum Ada Namanya Notulen Atau Belum Ada Catatan Makanya Dikoyakumua Diulelekan Yang kita Tua-tua Masih ingat Kita Cara Orang Tua Mendidik Kita Yang Tuan Nasib Itu Mati Orang Tua Itu Mulai Berkerita Dulu Mau Leliam Pare Mangkaton Ada Ikimak Karume Barulah Ketika Kita Dia Tahu Serius Kita Sudah Mendengar Barulah Dia Boleh Menterakan Perjalanan Hidup Sayangnya Hari Ini Natal Teknologi Ya Kan Mama Sibuk Hubungan Dengan Yang Lain Bapak Sibuk Dengan Yang Lain An Apalagi Komunikasi Sudah Minim Makanya Sudah Banyak Hal-hal Yang Sebenarnya Zaman Dulu Kita Tidak Perlaksikan Hari Ini Seakan Sudah Menjadi Lumrah Biasa Sanya Bayangkan Sekarang Ini Media Dipenuhi Dengan Apa Suami Bakar Istri Istri Potong Suami Anak Potong Orang Tua Orang Tua Potong Kaya Apa Mengapa Kedekatan Emosional Mulai Dikuti Tunggu Teori Padahal Zaman Dulu Dalam Sisi Pendidikan Orang Tua Kita Kalau Tidak Mau Tidur Saat Kita Mau Makan Mari Kita Ingat Kita Yang Ketua Tua T Apa Yang Yang Dikirim Tidak Ada Yoban Nuk Yang Yang Nake Bo Gitu Si Nare Kemento Wanko Tidak Ada Ditayan Tapi Hari Ini Yang Kita Alami Apa Segala Menu Sudah Di 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 Mijapan Kita Bila Makan Apa Kita Di Meja Makan Itu Orang Tua Mulai Cerita Tapi Hari Ini Pendidikan Kita Kalau Ada Cara Dimana Tiktok Memperlihatkan Tidak Pada Hukuman Dina Tasuk Menukung 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 Menu Yang Kita Menkembangkan Sekarang Ialah Kita Kembali Ke Zaman Awal Bagaimana Gerija Toraja Itu Berkembang Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Dan Itu Yang Dikenangkan Pengurus Sino Dikita Bagaimana Pendidikan Itu Dimajukan Bagaimana Bidang Kesehatan Itu Juga Makanya Itu Gerija Toraja Hanya Di Pelayanan Sosial Yang Kemudian Dikembangkan Melalui Pelayanan Dan Dan Disanalah Kita Mau Tahu Apakah Kita Sungguh Berbuat Lebat Apakah Kita Sungguh Menguasai Mengalahkan Dunia Ini Karena Memang Sesungguhnya Di dalam Kristus Kita Meyakini Bahwa Kita Adalah Ciptaan Mulia Yang Telah Diberikan Hikmat Yang Telah Diberikan Kekuatan Untuk Melakukan Apa Yang Direncanakan Tuhan Makanya Yesus Katakan Lakukanlah Apa Yang Diberintahkan Bapak Supaya Kamu Ada Di Dalam Kasih Jikalau Itu Telah Kita Alami Kita Nikmati Bapak Ibu Saudara Maka Mari Telah Ke orang tua Mari kita Rangkulan Anak Kita Kembali Sekalipun Sekalipun Kita Karena Pekerjaan Karena Kesubukan Kadang Kadang Capek Paling Tidak Lihat Masa Ngan Anak Temian Atau Kita Satu Satu Duki Sokong Nabi Bapak Berapa Banyak 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 Lalu Tidak Ada Oh Keluarga Minggu Lalu Tidak Ada Suka Tidak Suka Kebiasaan Kita No Kami Lele Lele Oh Orang Tuhan Tidak Ada Tadi Majlis Tanya Majlis Kelompok Tanya Sepuluh Kakak Tanya Jangan Jangan Sakit Bukan Sekedar Dia Ditempat Di tempat Yang Maha Tinggi Bukan Tapi Mau Mediat Dalam Kapasitas Dan Tanggung Jawab Begitu Pula Kita Di Rumah Bagaimana Kita Orang Tua Menatak Kehidupan Bersama Begitulah Pendidikan Awal Yang Kesehatan Orang Orang Psikologi Nah Kau Apa Pendidikan Itu Dimulai Dari Kandungan Makanya Orang Orang Terpanggil Itu Selamat Dari Kandungan Engkau Mengenal Aku Oh Kita Sudah Bicara Tinggal Sekarang Bagaimana Pergumulan Kita Beban Kita Bapak Ibu Tetapi Yesus Telah 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 Mengingatkan Kita Yesus Telah Menguatkan Kita Supaya Kita Yakin Dan Percaya Bahwa Ia Akan Menyertai Kita Ia Akan Menopang Kita Dan Ia Akan Memberkati Kita Benda Kedemik Bukankah Itu Sebuah Kebahagiaan Sehingga Ketika Kita Menghadapi Beban Dan Pergumulan Ya Tuhan Berilah Aku Kekuatan Untuk Meliwati Semua Dan Disanalah Kita Akan Merasakan Bagaimana Kuasa Allah Dinyatakan Dan Ada Pengalaman Rohani Kita Dalam Bergaul Dengan Tuhan Sehingga Dengan Demikian Menjadi Sebuah Kebahagiaan Yang Tidak Mari Bapak Ibu Kita Akan Mempersiapkan Diri Kita Memperingati Hari Kenaikan Tuhan Ia Telah Naik Mengediakan Tempat Untuk Bapak Ibu Saudara Dan Saya Yesus Katakan Dimana Aku Berada Disanapun Kamu Berada Rokudus Memberkati Kita Amin